Bersa area pencarian putra sulung Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil Emril Khan yang hilang di sungai Arh, Swiss diperluas. Pencarian dengan menggunakan alat deteksi suhu tubuh hingga kedalaman 3 meter. Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil dan istrinya Atalia masih berada di kota Bern, Swiss. Pihak keluarga menyatakan meski diliputi kesedihan, Ritwan Kamil dan Atalia tetap tenang dan fokus mengupayakan pencarian putra sulungnya Emril Khan. Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil dan istrinya Atalia masih berada di kota Bern, Swiss untuk memantau langsung pencarian putranya Emril Khan atau Eril. Meski diliputi kesedihan, RK dan istrinya dalam kondisi tenang dan tetap fokus mengikuti setiap proses pencarian. Eril hilang saat berenang di sungai Arh, Kamis waktu setempat dan belum juga ditemukan hingga saat ini. Dari kabar yang diperoleh perwakilan keluarga, otoritas kota Bern telah menjalankan sejumlah skenario pencarian. Pencarian di hari keempat ini terpantau sejak hari ketiga, otoritas pemerintah Swiss ini melakukan berbagai macam upaya dan metode pencarian. Pencarian di antaranya adalah mengeluarkan atau memanfaatkan boat atau perahu hilir mudik di sungai untuk melihat sesuatu yang mungkin ditemukan di bawah permukaan 3 meter. Ini dilakukan dengan satu boat, ini ada tiga personil, dua personil melakukan pencarian secara visual dengan alat yang bisa meneropong ke benda di bawah permukaan air. Kemudian juga ada drone yang terbang relatif rendah untuk mendeteksi benda-benda atau masa di bawah permukaan air. Dan juga kami pantau, kami sudah mendapatkan video dan foto beberapa divers yang diterjunkan untuk mendeteksi sesuatu di bawah permukaan air, terutama di dekat pintu air. Sebelumnya dalam keterangan pers, Sabtu lalu, Duta Besar Indonesia untuk Swiss, Mulya Manhadet menyatakan upaya pencarian Emerilkan terus dilakukan. Area pencarian diperluas menggunakan alat deteksi suhu tubuh hingga kedalaman 3 meter. Dari laporan otoritas tempat yang diterima kedubes RI, 15 hingga 20 orang tenggelam di sungai R setiap tahunnya, dan 99,9 persen ditemukan dalam kurun waktu tiga pekan. Setiap tahun kejadian serupa begitu kira-kira terjadi 15 sampai 20 kasus setiap tahun. Ya, jadi kenapa cukup banyak? Karena memang seperti tadi saya sampaikan, ini tempat di mana orang berenang. Sebelumnya, Kepolisian Bernd mengungkapkan alasan sulitnya pencarian Eril karena kondisi air yang keruh akibat lelehan salju memasuki musim semi. Dari Bandung, Jawa Merat, Ervan David, Ainyus melaporkan.